Sementara itu, mantan ketua Komisi 7 DPR, Sultan Batu Gana, dituntut hukuman 11 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan. Untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan Tezar Aditya dan Juru Kamera Budianto dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Tezar, apa alasan mendasar Jaksa KPK menuntut Sultan Batu Gana dengan tuntutan hukuman 11 tahun penjara, Tezar? Ya, ada alasan Jaksa Penuntut Umum KPK akhirnya menjatuhkan, memutuskan untuk menuntut Sultan Batu Gana atau mantan ketua Komisi 7 DPR RI adalah Jaksa Penuntut Umum mengatakan Dan, Sultan Batu Gana terbukti telah melakukan pelanggaran di Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi Pasal 12A Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pindana Korupsi Jumto Pasal 20 tahun 2001 dan juga Pasal 11 dan juga Pasal 12B Sultan sendiri dianggap oleh Jaksa telah memenuhi semua unsur dari unsur bahwa Sultan Batu Gana merupakan penyelenggaran negara dan juga unsur menerima hadiah Memang Sultan sendiri disangkakan telah menerima beberapa hadiah dari beberapa orang Yakni sebuah alpat dari Rudy Rubian Dini, kemudian uang 50 juta rupiah dari Jero Wacik yang diberikan oleh Hariono Karno Kemudian uang sebesar 200 ribu USD diberikan oleh Rudy Rubian Dini dan juga sebuah rumah yang berada di Medan Dan hal itu juga dianggap sebagai pemberian hadiah atas menjanjikan sesuatu Memang Sidang Sultan Batu Gana kali ini juga sempat mundur beberapa jam dan baru dimulai tadi sekitar pukul setengah 4 lalu Dan diketuai oleh Hakim Arta Teresia Dan pesidangan ini juga ditunda hingga pekan depan dengan agenda pembacaan peledoi dari pihak Sultan Batu Gana Ade Ya baik, terima kasih Tezar Aditya dan Juru Kamera Budianto melaporkan langsung dari pengadilan TVKOR Jakarta